MOTIAR Immanuel Ebenezer, Sang Pembela Mumun Boy, Akhirnya Dipecah Dari Komisaris Ditulis oleh Miha Alif dari Suar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Immanuel Ebenezer, Sang Pembela Mumun Boy, Akhirnya Dipecah Dari Komisaris Rentetan peristiwa tanah air akhirnya mampu membuka kedok orang-orang yang terus mendukung pemerintahan Dan mereka yang membelot alias berhianat Termasuk perangkapan penolahan XFPI yang akhirnya menyeret nama Mumun Boy Sudah bukan rahasia umum, kalau kelompok ekstremis ini selalu membuat kegaduhan di negeri ini Mulai dari demo Ahok, membuat kerumunan saat pandemi hingga saat ini mendemo menang Tentu saja Jokowi dibuat gerah atas olah para pengacau ini Begitu juga yang seharusnya dirasakan para pendukungnya Namun, nyatanya Jokowi bagai ditosong dari belakang Relawan Jokman alias Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, justru menjadi pembela kelompok ekstremis Tak tanggung-tanggung, dirinya malah membuat kesaksian meringankan atas otak pengacauan Mumun Boy Anehnya, memang ditemukan banyak foto kedekatan antara Immanuel dan beberapa pentolan ekspor mas terlarang Tantas kenapa dia bisa jadi relawan Jokowi? Apakah orang ini termasuk penalu yang hendak merusak pemerintahan dari dalam? Lirinya lagi Immanuel telah merusak nama Begul MN Karena posisinya sebagai komisaris utama Artinya Jokowi dan Eric berhasil ia kelabuhi Untungnya, kasus Mumun Boy bisa dengan sukses membongkar penutnya Ternyata Jokowi dan Eric telah memilih orang yang salah Immanuel lebih tepat disebut serigala berbulu domba Makanya dengan cepat ia dipecah sebelum terlampau jauh menggerogoti pemerintahan Ingat bahwa dirinya telah membela Mumun Boy Yang terkait dengan acara Sumpah Setia ISIS Kalau lama dibiarkan bisa-bisa keuntungan BUMN untuk mendanai aksi pengacauan Ini gila Sebelumnya dilansir dari Merdeka.com Immanuel Ebenezer Akrabi Sapanoel Dicopot dari komisaris utama PT Mega Elektra Anak usaha PT Pupuk Indonesia Penjabotan tersebut diduga usai dirinya menjadi saksi yang membela terdakwa pengacau Mumun Boy Benar, benar dijabot dari komisaris utama Kata Noel saat dihubungi Merdeka.com Rabu 23 Maret Dia pun bingung alasan dirinya dipecah dari komisaris utama BUMN tersebut Dia menduga ini ada kaitannya dengan pembelaan dirinya terhadap Mumun Boy Ya, sepertinya itu dalam Mumun Boy Karena pemecatan saya ini tidak ada keterangan Tidak ada keterangannya karena apa Tegas dia Immanuel Ebenezer diangkat sebagai komisaris utama PT Mega Elektra Oleh Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN Erick Thohir pada 12 Juni 2021 PT Mega Elektra merupakan anggota holding perusahaan pelat merah Yakni PT Pupuk Indonesia Persero Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi dan keagenan hingga industri jat Belamu membuatkan tidak dicelahnya atau kesalahan Dilindungi konstitusi, tidak melagar, tidak juga mengganggu perusahaan Tambah dia Noel mengatakan pencopotan dirinya mulai hari ini Namun baru disahkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang dikelar besok Makanya saya gak mau ngasih rilis dulu sebelum front besok dicopot Tegas dia Awal informasi pencopotan tersebut dari pihak BUMN lalu ke Induk Usaha Pupuk Indonesia Namun dia menolak menyebut nama Sudah sebenarnya 90% jopot secara formalnya sekarang besok surat-suratnya Dari Induknya Holding sudah bicara langsung dengan Direktur SDM Pupuk Indonesia Tutur dia Namun dia mengaku tidak kecila dengan pencopotannya dalam jabatan tersebut Menurut dia hingga kini tetap bakal mendukung Presiden Jokowi Dodo Saya senang-senang saja gak ada yang luar biasa Toh saya tidak akan lari dari perjuangan apa yang saya perjuangkan Saya tetap berjuang di garis Jokowi Dan akan tetap memenangkan Mas Ganjar Ungkapnya Pernyataan Immanuel ini seperti orang sakit jiwa dan tidak tahu malu Orang yang mencoreng nama Jokowi masih bisa berkelit ingin berjuang di garis Jokowi Dia memang sukses membaca situasi Tapi nyatanya kejebelok sendiri saat membela teman aslinya Immanuel cocoknya berada di garis Anispa Sweden bersama Roki Gerung, Liusung Karisma, Nino Arisman, Rifli Harun, Saidi Du, dan lainnya Kita lihat saja perubahan apa yang terjadi saat dia berada di luar Untuk pendukung Ganjar, jangan biarkan orang ini kembali menyusul jadi relawan Cukup pemerintahan saat ini saja yang sukses di Kibuli Jangan lagi ada kemenafikan dan dusta di antara kita Begitulah Kura Kura Bagaimana menurut Anda? Bahaya menghalalkan darah pawang hujan dan mengharankan menghabisi para panitia balap Ditulis oleh Deng dari suwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Pawang hujan itu halal darahnya Seandainya dihabisi pun tidak akan dosa karena dia telah syirik Sekaligus berani mempertontonkan budaya jahiliah di halayat umum Lebih baik pelasannya dan penggemar kesyirikan dihabisi seperti Pak Harto yang pernah menghabisi PKI Begitulah tweet dari seorang yang bernama Pastun Diobandi atau Ed Abu Kaf Cara berpikir ekselam seperti ini bisa didapatnya karena bergaul dengan ajaran atau ideologi yang doyan mengkafir-kafirkan atau mengsesat-sesatkan Jika ada ideologi yang sudah gemar melarang ini itu bahkan melarang wayang ataupun mengharamkannya Lalu menyuruh memusnahkannya Ini sudah jelas adalah ajarannya sangat berbahaya jika tumbuh subur di negeri ini Ada banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan dari ideologi seperti ini Lihat saja bagaimana Suriah, Afganistan dan sederet negara Yang selalu saja dilanda konflik karena ideologi ini makin bebas bergeril ya kemana-mana Bahkan di Indonesia sendiri, ajaran ini sebenarnya sudah jelas-jelas sangat mengganggu kepinikaan Dan rupanya mereka masih bisa bernafas lega dan berkamufla semeda dan merah putih Padahal sebelumnya mengharamkan hormat bendera Mentogutkan pemerintah dan juga menyuruhkan tradisi masyarakat dengan cara pemaksaan atau upaya penghancuran Pastinya ideologi ini sangat meresahkan dan sudah menjamur di negeri ini Dan itu harus ditangani dengan tepat Jangan sampai muncul kesan bahwa negara antiagama Padahal esensi beragama itu bukan mengkafir-kafirkan Bahkan sampai-sampai menghalalkan darah untuk menghabisi orang-orang yang dianggap syirik Jelas akun di atas itu adalah hasil dari ajaran horror Yang menyebarkan virus kebencian secara bertahap Sejatinya manusia itu tidak benar-benar bisa memahami makna tauhid Sebelum dirinya benar-benar bersih dari segala kotoran pikiran dan kesalahan Artinya bahwa manusia yang teduh, sejuk, memahami arti keadilan dan kemanusiaan Tetapi juga mampu menjadi guru dan pemimpin yang baik Maka itulah yang bisa mengarah pada perjalanan tauhid Jadi bukan dengan cara mengkafirkan atau menyesatkan keyakinan orang lain Apalagi sampai menghalalkan darah orang lain atau menghabisi Jika tidak sepedapat atau sepaham dengan keyakinan orang lain Bukankah lebih baik namanya saja Lebih baik belajar lagi arti perbedaan dan arti hakikat penciptaan manusia Dan makhluk lainnya di muka bumi ini Yang pada akhirnya bisa semakin bijak dan semakin berisi semakin merunduk Tetapi bisa tegas pada perilaku yang akan merusak negara Lihat kembali cuitan di atas itu Si pemilik akun itu dengan mudahnya menilai Bahwa itu adalah jahiliah tetapi ia sendiri mengancam Mau menghabisi Dan ini justru adalah sikap atau tradisi barbar atau super jahiliah Jadi mau menyelesaikan jahiliah dengan super jahiliah? Tidak mungkin orang-orang beriman atau orang yang bertauhid itu Begitu mudah melukai orang lain yang berbeda keyakinan Kalau terjadi otomatis bukanlah orang-orang yang bertauhid Bukanlah orang-orang yang beragama dengan landasan kemanusiaan Tapi kaum primitif yang akal pikirannya Masih berbentuk pikiran hewan puas Ideologi horror ini memang harus dideteksi sejak dini Jangan sampai ideologi ini masuk ke segalan ini Hingga masuk ke rumah-rumah umat Apalagi saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat Dan semakin mudah mengakses ajaran horror ini Dan ajaran ini awalnya terlihat sangat soleh Dan bahkan mengklaim dirinya Sudah mengikuti sunnah nabi Padahal itu klaim setiap Belum tentu atau bahkan sudah pasti hidup mereka Tidak akan persis seperti nabi Mereka hanya melakukan cocok logi Dengan beberapa hadis yang juga masih diragukan kesohihannya Atau jelas-jelas tidak sejalan dengan ayat dalam Quran Suji Klaim itu dilakukannya agar bisa dengan mudah menggait banyak pengikut Kemudian setelah rajin ikut kajian yang mereka sebarkan Secara perlahan mulailah doktrin atau ancaman surga dan neraka Serta kata jihad dimaknai dengan sangat sembrono Semua itu dilakukannya agar para pengikutnya itu berkira sendiri melakukan penghukuman Kepada keyakinan lain Luar biasa bahayanya ajaran ini Para pelaku pengacau di lapangan ini sudah membayangkan akan masuk surga Seperti mana yang telah dilakukan para pengacau Dan juga yang baru-baru ini terjadi di Pembatan Siantar Yaitu serang perempuan yang sejatinya punya masalah pada dirinya sendiri Dekat menabrah kantor polisi Sadis kan? Untuk saja tidak dapat tugas dan pengunjung Yang lagi mengurus dokumen-dokumen Yang bisa saja jadi korban penabrakan Sementara para mentor mereka atau para pendakwa mereka Tidak akan melakukan hal kurang cerdas seperti itu Tapi hanya melakukan provokasi atau hasutan dengan bentuk cerama haram mengharamkan Kafir mengkafirkan Sesat-mesesatkan dan sebagainya Intinya para pendakwa ajaran ini melakukan brainwash Secara bertahap hingga umatnya melakukan aksi yang merugikan diri sendiri dan orang lain Si pendakwanya hidup nyaman dengan berbagai fasilitas mewah Dunia sudah menjadi lahan surganya Para si pendakwa ini cuci tangan dari segala kebodohan yang telah dilakukan umatnya Perlu diulang kembali bahwa ajaran itu Atau pemahaman itu sudah sering diterangkan sejelas-jelasnya Dan sekali lagi bahwa ajaran ini adalah pintu masuk pengacau dan sudah dikembangkan Atau diberitahukan oleh Kei Said Akel Dan banyak ulama juga sependapat kurang lebih senada dengan hal itu Bahwa ajaran horror ini adalah sempalan dalam Islam Yang akan merusak pemandangan Islam dari dalam Wahabi ataupun Hawarich Dengan berbagai macam varianya adalah ajaran horror itu Ajaran ini sudah membentuk lembaga di tubuh kepolisian Dan juga di lembaga lain Tetapi masih ada keraguan untuk menidak tegas hal ini Kemungkinan karena bukti-bukti itu masih samar-samar Tetapi sebenarnya jelas bahwa akar mulanya berasal dari sana Maka waspadalah dengan berbagai cuitan seperti di atas itu Serta aksi kafir mengkafirkan ala 212 Serta sesat-mesesatkan ala katrun wahabi salafi takfiri Yang masih ada di negeri ini Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!